Pilihannya lumayan variatif ya Pak, jadi di teknologi kreatif ini bukan hanya satu dua bidang, tapi ada tiga bidang utama ya Pak. Teknologi kreatif sangat membutuhkan siswa-siswa yang memiliki kreativitas yang penting. Hai hai hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Madeline School dalam segmen Brownies, we met here bersama saya Surya. Kali ini saya gak bakalan sendirian lagi nih, kita sudah kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari lantai satu di bawah sana. Tak lain dan tak bukan adalah Bapak Rony Ridho. Selamat sore Pak Rony, selamat datang, namaste. Siap, sudah siap nih Pak ditanya-tanya. Insya Allah siap. Siap ya Pak, kayaknya lagi semangat-semangatnya nih dan fresh-freshnya. Iya, mudah. Keliatannya baru bajian mungkin ya Pak? Baru kemarin Pak. Oke deh, masih tebal, masih lagi on fire nih. Iya, gak habis-habis nih Pak. Bener banget. Oke, kali ini nih Pak kita mau ngebahas tentang vokasi yang ada di Madeline School ini. Seperti kita tahu kan ada dua bidang vokasi utama ya Pak? Iya, betul. Yaitu teknologi seni dan satunya bisnis pariwisata. Betul. Nah, dari Bapak Rony ini sebagai kabit teknologi seni. Iya, betul. Betul ya Pak? Boleh dijelasin nih Pak? Kalau untuk teknologi seni ini di Madeline seperti apa sih sejarahnya? Ya, baik. Terima kasih. Boleh siapa dulu? Boleh dong. Kita nyapanya Bro and Sis Pak. Oke, Bro and Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih nih undangannya Bro Suria untuk acara hari ini ya. Untuk acara hari ini. Perkenalkan nama saya Roni Ridho. Saya Ketua Bidang Teknologi Seni. Nah, ini berkaitan dengan teknologi seni sebetulnya di awal memang kita ada dua bidang betul tadi yang disampaikan ya bahwa kita ada teknologi seni dan bisnis pariwisata. Kemudian dengan berkembangnya, apa namanya, berkembangnya... Permintaan. Betul, permintaan dari masyarakat tentunya gitu ya. Kita kemudian, dan juga memang berdasarkan beberapa kebijakan dari pemerintah juga, Bro Suria, bahwa untuk teknologi seni ini dengan berbagai macam pertimbangan kita ubah namanya menjadi teknologi kreatif. Oh, sudah ganti nama ya Pak? Teknologi seni ke teknologi kreatif nih? Istilah barunya. Oke, kayak gitu tuh Bro Insies. Jadi teknologi kreatif atau kalau disingkat jadi? Tektif. Tektif ya? Nah, detektif. Detektif, oke. Detektif. Betul. Oke, jadi teknologi kreatif ini di SMK Medline itu sebetulnya sudah berdiri dari tahun 2017 ya, 2017. Sudah hampir tiga tahun tapi ya Pak. Betul, waktu itu kita masih di konsentrasi multimedia. Oh, sejarahnya dari awal multimedia terlebih dahulu ya Pak? Mutimedia, betul. Nah, kemudian karena berkembangnya permintaan juga tadi, kemudian juga berkembangnya dunia teknologi saat ini, di mana kita juga sama-sama tahu ya bahwa hampir seluruh sisi kehidupan kita itu tersentuh oleh teknologi. Sehingga tahun berikutnya kita membuka atau menambah konsentrasi baru untuk teknologi kreatif ini diantaranya adalah ada teknologi informasi dan untuk yang mengandung unsur seninya itu adalah desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Oh, istilahnya yang DKV itu ya Pak? DKP, betul. Oh, betul DKP. Berarti lebih banyak berkecimpung di bidang desain ya Pak? Betul kalau yang DKP. Kalau yang informasi teknologi informasi seperti apa Pak? Teknologi informasi itu mungkin kalau di sekolah lain itu ada dua jurusan itu namanya mungkin TKJ ya, TKJ teknik komputer jaringan dan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah itu dua bidang tersebut kami lebur, satu menjadi teknologi informasi. Jadi di dalamnya dia anak-anak itu akan belajar tentang jaringan dan aplikasi juga. Oh, teknologi informasi itu lebih ke spesifik aplikasinya ya Pak? Betul, mungkin lebih tepatnya kalau orang banyak bilangnya IT ya. Oh, IT. IT, software yang berhubungan dengan itu ya Pak? Betul, software hati. Oke. Terus untuk yang ketiga tadi Pak, yang DKV itu dia spesifiknya seperti apa Pak? Kriterianya. Jadi emang di teknologi, mungkin saya sedikit jelaskan dulu ya Pak. Jadi teknologi kreatif ini kami memiliki tiga konsentrasi ya, ada tiga konsentrasi. Yang pertama itu konsentrasinya sinematografi dan broadcasting, itu yang pertama. Itu lebih fokus kepada sinematografi dan penyiaran ya, broadcasting. Dari mulai pengambilan, pengolahan, gambar-gambar bergerak seperti itu. Tapi lebih fokus kepada perfilman. Hasil akhirnya berarti nanti akan ada sebuah tayangan berupa film gitu ya Pak? Berupa film betul, kalau yang sinematografi. Kemudian konsentrasi kedua itu, itu teknologi informasi. Yang tadi kedua ya. Teknologi informasi, anak-anak itu lebih mendalami tentang hardware dan aplikasi atau software. Oke, perangkatnya ya berarti? Perangkat, perangkat kerasa maupun perangkat lunaknya. Software dan hardware-nya, oke. Itu yang kedua ya Pak? Yang kedua. Yang terakhir nih Pak? Yang ketiga itu desain komunikasi visual. Lebih dikenalnya oleh anak-anak itu DKV ya. DKV ya. Jadi di DKV itu anak-anak itu akan lebih mempelajari tentang desain tentunya ya. Tentang desain. Kemudian juga tentang komunikasi visual. Komunikasi visual. Tentang komunikasi visual. Artinya, apa namanya, kita mengkomunikasikan produk ya dalam bentuk visual. Seperti itu. Oh, berarti lebih ke ini ya Pak? Bentuknya lebih ke e-commerce mungkin? Betul. Bisa ke advertising juga. Advertising. Oke. Sesuatu yang berhubungan dengan online ya Pak? Betul. Dengan produk, kemudian desain produk. Seperti itulah. Oke, mulai dari desain dan mulai dari sampai ke pemasarannya akan dipelajari gitu ya Pak? Iya, dari mulai konsep ya, kemudian pembuatan desain sampai memang desain tersebut itu bisa dipublikasikan atau dipublish. Sampai siap jadi untuk barang jadi untuk diiklankan begitu? Diiklankan, sampai jadi iklan. Oke, berarti kalau secara singkat nih kesimpulannya bisa dibagi tiga utama. Yang pertama, multimedia tadi. Sinematografi. Sinematografi. Dan broadcasting. Dan broadcasting. Itu yang berhubungan dengan perfilman ya Pak? Perfilman. Oke. Yang kedua tadi, perangkat lunak dan perangkat kerasnya hardware dan software ya Pak? Itu teknologi informasi. Informasi. Oke, yang ketiga, lebih ke bisnis ya Pak mungkin? Desain dan juga e-commerce-nya. E-commerce. E-commerce untuk DKP-nya. Oh, sebetulnya. Jadi, pilihannya lumayan variatif ya Pak? Jadi di teknologi kreatif ini bukan hanya satu dua bidang, tapi ada tiga bidang utama ya Pak? Ya, ada tiga konsentrasi ya. Lebih tepat, tiga konsentrasi dari teknologi kreatif tersebut. Cukup variatif juga ya Pak pilihannya. Oh ya, ngomong-ngomong diminum dulu nih Pak. Coffee product medsco nih Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kopinya dibuat di coffee shop kita yang di bawah Pak? Oh, cupi studio? Iya, cupi studio betul. Biar segar, biar melek. Oke Pak, ngomong-ngomong tentang jurusan nih Pak. Buat jadi seorang yang mau gabung di, atau mendaftar nih sekolah. Kira-kira kriterianya seperti apa sih Pak? Kalau misalnya saya nih sebagai anak SMP yang mau daftar, kira-kira yang saya harus miliki itu apa nih sebelum masuk? Ya, jadi untuk bisa bergabung di teknologi kreatif sebetulnya tidak sulit ya. Yang penting anak-anak, ya anak SMP khususnya ya, level SMP, itu memiliki kreativitas yang tinggi. Karena kami memang dari teknologi kreatif sangat membutuhkan siswa-siswa yang memiliki kreativitas yang tinggi. Ya, dari bidang, baik itu di bidang seni, bidang teknologi, ya maupun di bidang, apa namanya, perpilmaan seperti itu. Oh, sebetulnya. Intinya kalau misalnya kalian ada jiwa kreativitas dan punya bakat seni, itu kombinasi yang pas banget nih. Kalau mau misalnya masuk ke jurusan teknologi kreatif. Karena wadah dari teknologi kreatif ini memang base bakatnya itu adalah kesenian dan juga kreativitas ya Pak? Betul, betul. Selain itu ada lagi mungkin Pak? Mungkin dari segi perangkatnya yang harus dimiliki? Oh iya, kalau untuk sinematografi ya, sinematografi dengan desain komunikasi visual sebetulnya tidak terlalu jauh perbedaannya ya. Kayak perangkat-perangkat yang dibutuhkannya. Diantaranya mungkin sebetulnya dari sekolah juga sudah menyediakan bros. Oh gitu, jadi tinggal siap tempur aja nih apa nanti? Siap tempur aja. Oke, lebih enak ya. Untuk biar siswa lebih kreatif lagi ya, mengembangkan di rumah mungkin anak-anak juga kalau bisa dimodalin dengan laptop. Oh laptop, yang paling simpel sih yang kebanyakan sudah punya semua ya Pak? Betul, cuma mungkin spesifikasi laptopnya sedikit beda ya. Oh gitu, bedanya apa nih Pak dengan laptop-laptop yang biasa? Laptopnya yang jelas mungkin spesifikasi karena dia berhubungan dengan gambar bergerak ya, videografi, kemudian rendering dan lain-lain spesifikasinya itu cukup tinggi juga. Dari mulai prosesornya ya dari mulai prosesornya ya minimal mungkin i-pipe atau i-sapper atau di atasnya. Oke. Kemudian dari mulai RAM-nya ya RAM-nya juga minimal. Harus mumpuni ya Pak? Iya betul, kenapa? Karena itu akan sangat menunjang pekerjaan anak-anak tersebut. Iya betul. Kalau dari segi fasilitas di sekolah nih Pak, kira-kira sejauh ini sangat menukung nggak sih Pak dengan kreatifitas anak-anak? Oke, untuk fasilitas yang kami miliki khususnya untuk sinematografi, broadcasting, kemudian teknologi informasi, desain komunikasi visual, memang sekolah kami sangat mengutamakan fasilitas yang memang karena itu haknya anak-anak, dia akan kami berikan. Jadi fasilitas akan kami penuhi untuk anak-anak yang belajar di SMK Matlam khususnya. Oke, jadi kalau misalnya ada kegiatan praktek pembuatan film, jadi sekolah sudah menyediakan ya Pak? Sudah, sudah kamera, kemudian komputernya, lab komputernya juga kita sudah sangat lengkap ya dengan aplikasi-aplikasi pendukungnya. Sampai produk jadi pokoknya bisa dikerjakan di sekolah gitu ya Pak? Seharusnya bisa. Oke deh, mantap sekali tuh guys. Oke, selain itu nih Pak, buat para siswa-siswi yang sudah bersekolah di sekolah Matlam, nanti setelah lulus itu bisa bekerja di mana aja nih Pak? Kalau misalnya ambil jurusan teknologi kreatif. Oke, mungkin di masa, apalagi di masa saat ini sedang pandemi ya, sedang pandemi Corona di mana hampir seluruh sektor usaha itu hampir terdampak. Iya betul, nggak cuma di kreatif ya Pak? Betul, tapi khususnya untuk dunia industri kreatif ya, itu sampai saat ini masih bisa berjalan. Masih bisa eksis. Jadi anak-anak yang bergabung di teknologi kreatif ini, tentunya yang memiliki kreatifitas tinggi, saya yakin bahwa bisa mengembangkan ilmunya berwirausaha ya di bidang. Ah, betul banget nih Pak, wirausaha penting banget nih. Jadi buat kalian yang belum bisa apply ke sebuah perusahaan, mungkin bisa dimanfaatkan kreatifitasnya bikin konten-konten mungkin yang bisa di-apply ke Youtube, ke media platform yang lain mungkin. Karena memang kreatifitas bisa dilakukan di mana aja ya Pak, termasuk di rumah yang lagi pandemi kayak gini. Oke, mungkin selain itu bisa juga apply ke beberapa perusahaan broadcasting ya Pak? Ya, sampai saat ini sih untuk alumni SMK Madeleine khususnya ya, memang permintaan dari perusahaan untuk jurusan multimedia, kalau dulu kita multimedia ya, sekarang sinematografi. Jadi memang cukup tinggi juga, artinya bahwa beberapa perusahaan sudah mengenal produk-produk atau lulusan dari SMK kami, seperti itu. Nilai cukup baik. Cukup luas ya Pak berarti? Cukup luas. Oke, nah itu bro and sis di rumah. Kalau misalnya kalian lagi bingung-bingung nih, cari tempat sekolah yang mana yang pas buat kalian, ini Madeleine School pas banget nih buat kalian. Karena di samping tenaga pengajaran yang kompeten ya Pak, dan juga fasilitas di sekolahnya pun sudah sangat mumpuni. Mungkin Bapak boleh promosi nih Pak, ajak-ajak bro and sis di rumah nih mungkin yang lagi bingung, atau mungkin ada adek-adeannya, atau adek beneran yang mau join, gimana nih Pak? Oke, buat adek-ade, ini adek-ade khususnya yang baru lulus ya, lulus SMP, atau yang masih SD bahkan mungkin ya. Ya, buat nanti planning ke depan ya Pak. Bisa menetapkan pilihan untuk bergabung di teknologi kreatif SMK Madeleine ya. Apa namanya, kami sangat menanti, ya sangat menanti adek-adek yang mempunyai kreatifitas tinggi untuk bisa bergabung bersama kami. Ayo kita ciptakan, apa namanya, peluang ya, peluang ya, peluang untuk bisa bertahan, atau bahkan mungkin bisa eksis ya, eksis di dunia kerja saat ini seperti itu. Penting banget nih, eksistensi selalu diutamakan ya Pak? Oke deh, mungkin itu aja ya Pak, penjelasan yang cukup lengkap dari Pak Ronirido mengenai teknologi kreatif, yang sudah berubah nama aja dari teknologi seni ya Pak? Teknologi kreatif SMK Madeleine School. Buat kalian yang mau daftar, ataupun yang sudah daftar, dan yang punya saudara mungkin yang mau mendaftar, silahkan bergabung bersama kami di Madeleine School, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya tenaga pengajaran yang kompeten, juga fasilitas di sekolahnya pun sudah sangat mumpuni. Itu yang paling penting ya Pak? Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak Ronirido mengenai teknologi kreatif yang sangat komprehensif ya Pak? Buat para adik-adik di rumah atau saudara-saudaranya mungkin yang lagi cari referensi sekolah yang sangat bagus, jangan segan-segan untuk datang ke sekolahan Madeleine, karena di samping sekolahannya yang bagus, dan juga para staff pengajarnya pun sangat mumpuni dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap, itu yang paling penting. Jangan lupa untuk kalian subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum saya tunggu 3 detik, 1, 2, 3 untuk subscribe. Akhir kata kita pamit, salam kreatif. Akhir kata kita pamit, salam kreatif. Terima kasih telah menonton!